Kedua, tiga, satu, dimana kami ingin memanfaatkan untuk wing, karena disini kami punya kecepatan untuk dua winger kami. Untuk pertama kami melakukan build up dari center back dia, melakukan melebar di dekat garis kota 16, dan untuk wing back kanan kiri, dia juga naik ke atas, bola dari sini untuk gelandang, kami prioritasnya dia satu untuk menjaga keseimbangan. Setelah bola dari depan sini, kasih ke wing back, dan bola ke winger. Di sini untuk winger yang nomor 11, saya suruh dia naik ke depan untuk opsi menyerang, ada dua striker. Dan waktu bola sudah menyerang untuk pemain belakang center back, kita usahakan berada di garis setengah lapangan. Terus waktu kita kehilangan bola, di sini tim kami selalu melakukan blok di atas, atau pressing di atas. Miksa maksimal untuk pertahanan pertama, dimana untuk striker. Jadi dia selalu bola build up, saya suruh dia nomor 9 sama nomor 7. Dia mengambil di antara pemain center back 3 dan 4, dan untuk yang winger saya, saya suruh pressing, ke pemain nomor 5, lawan. Tapi untuk problem di sini, kebanyakan tim yang bertemu dengan Nea, kebanyakan dia selalu melakukan compact defense. Selalu broker indah. Di mana kami selalu melakukan serangan dari flank kanan, dari flank kiri, dari poros, selalu kami kesulitan. Itu yang problem utama kami. Dan terus untuk yang bertahan waktu transisi. Transisi di mana waktu bola. Waktu menyerang, kita kehilangan bola. Transisi kami untuk main-main, selalu cuma diam-diam, melihat. Cuma diam aja. Jadi pressurnya itu tidak ada. Pake bahasa asli, gak apa-apa kemana. Yang pasti bener, Pak. Dan mungkin ada, mungkin di video. Ini melawan Petri untuk... Hitung, menjelap. Ini permasalahan di... Blok rendah. Blok rendah. Iya. Petri seorang dia tidak mau keluar dari area itu. Selalu di blok rendah. Menunggu terus di situ. Kalau yang ini waktum. Nah, ini jadat. Masih ada problem. Sekarang ada. Problemnya di mana? Problem saya waktu. Ini apa? Tekken strikernya. Nah. Kecang itu. Dia kadang... Posisinya itu kadang begini. Kalau tersebut di antara lawannya, atau tidak bisa dipasih. Tidak bisa dipasih. Kalau tidak memuang. Tapi di 4 gen itu, Nia menang. Berarti di 2 gen terakhir, saya kalah. Itu bro. Bro. Berarti asik. Bonet TV. Tidak tahu bonet. Tidak ada 1. Oh, benar 1. Ya kan? Berarti asik. Ya kan? Makanya jadi pengen. Oke. Di saat bertahan, berapa? Tidak ada yang di atas. Kami tindaknya melakukan block di atas. Ya oke di atas. Tapi ketika lawan dapat bola? Transisi di waktu kita ini yang di atas, kita dah press-press. Tapi, permasalahan yang di belandang ini. Dan akhirnya lawan bisa... dia selalu lewat, dia sampai di atas. Dan gol. Ini sampai gol. Tapi cuma... Alhamdulillah. Terus. Bikin dekang. Apalagi tersebut. Terus. Terus. Oke. Berarti, boleh di atas. Boleh di atas, Nia jarang di atas di bawah. Jangan. Jangan di atas di bawah. 2 kali. 2 menit. Berarti lawan selalu hanya kontak. Kontak. Dan lawan tidak pernah dilap. Begitu goal kick, semua bagian di depan. Ini ambil depan-depan. Ini ambil mereka semua depan. Dan akhirnya lawan long aja. Dan begitu long, Nia dapat lagi. Ya, lawannya main bola gak sih, Nia? Oke. Plan-nya apa? Ini kan ada doang game. Plan-nya apa? Kalau misalnya, sekarang besoknya saya lawan Fitri, kayaknya dia akan dikali. Gitu lagi. Apa ya? Gitu ini kita lawan Fitri lagi. Misalnya, ini iya esoknya. Asifa kemarin, ya kita punya pengelawan, Asifa main lawannya di kompet. Di defense. Poluasi kan? Iya. Ya, poluasi. Gimana terjadi atau solusi lagi untuk melawan yang sama, tipe goal main? Apa yang didikirin latihan? Latihan service. Oke, service. Service yang dibuat sama service juga. 3 gigi. Gitu, ya. Indaharek atau direct. Ada hasil? Belum ada hasil. Belum ada hasil. Tapi untuk overplay-nya, untuk break, compact defense-nya gimana? Oke. Ada dilamatkan dibikin nggak? Tidak. Oh, kasih. Belum. 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 Masih, coba. Terima kasih. Jadi, salah satu. Salah satu untungnya kita bikin analisis dengan video adalah kita mengetahui, oh, lawannya akan seperti apa yang di maik. Dan kita akan seperti apa yang di maik. Nah, tadi, kita sudah punya video lawan Asifa yang compact defense. Nah, mungkin kita bisa bertanya di latihan. Nah, kalau sekarang lawan compact defense, apa yang kamu pikir? Banyak, banyak cara loh. Banyak, yang untuk menghancurkan compact defense itu kan ada banyak, banyak pilihan. Nah, ada prinsip-prinsip dua. Pertama apa? Kalau lawannya compact defense, saya bikin apa? Set piece salah satunya. Set piece salah satu. Tapi sebelum set piece. Oke, supiinnya dua. Ada nggak canggih itu? Kedua. Siap? Kombinasi play. Tapi kalau misi play tergantung lapangannya juga. Kalau gitu kombinasi bola naik. Kedua lapangannya lawak loh. Oh, di sini ya? Oh, di sini bagus. Ya, berhitung lah. Jadi, ya, apalagi kalau untuk break competition. Bicci play. Bisa? Dan, ya, ada banyak pilihan. Sehingga bagaimana, Pak Bagus, bagaimana untuk memilih dari semua itu. Apa yang dipasangkan. Karena memang, kadang-kadang kita nggak bisa bikin semuanya. Tadi, ada informasi bahwa ada dua winger yang cepat. Pertanyaan cepat ini, apakah dia cepat larinya, tapi tidak membutuhkan pemain yang penetrasi. Cuma satu. Cuma satu yang penetrasi. Jindah. Yang satunya lari aja. Ya, jadar reman. Jadar reman. Jadar reman. Jadar reman. Jadar remanannya pokoknya lari. Jadar reman. Dia butuh apa? Jadar reman. Jadar reman. Jadar tempat ini, jadar reman. Jadar reman. Ini yang Anda berguna. Bahkan cek adik. Jadar reman. Duran k kepada Jadar reman sendiri. Ini yang kalau kita kita coba, saya mau coba mengkoreksi tadi yang Ricky sampaikan karena ini pelatih liga sedangkan ini U15 jadi ada pernyataan seperti ini kalau lawannya blok rendah pemainnya itu jago lari nggak ada gunanya lebih baik pakai pemain yang jago penetrasi betul ya kira-kira gitu jadi artinya pemain ini jago lari doang tapi nggak jago penetrasi justru itu menjadi masalahnya pemain ini yang harus diperbaiki jadi kalau ketemu tim yang main bloknya rendah itu sebenarnya berkah untuk pemain ini karena pemain pemain ini jadi punya banyak momen belajar untuk memperbaiki kelemahannya dia jadi jangan diganti jadi pemain yang nggak nggak bisa penetrasi itu justru nah ini sekarang kamu belajar kamu belajar bermain di ruangan yang kecil gitu nanti untuk pemain-pemain yang mungkin nyari ke belakang lawannya kurang rajin nyari ke garis belakang pertanyaan aja mungkin kalau pada saat lawannya punya presenya lebih tinggi itu akan banyak berkah untuk dia karena dia jadi punya ruangan untuk banyak harus lari ke belakang habis itu jadi sekarang Bagaimana kita jangan cuman lihat kalau di Liga Ricky pemain ini punya kelebihan ini kelebihan inilah yang kita pakai untuk lawan semen padang pemain yang B punya kelebihan ini yang cocok untuk main lawan persisolo tapi kalau di usia muda jangan gitu karena kita mau mencetak pemain yang mau lawan semen padang jago lawan persisolo juga jago kira-kira 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 kalau dia pemain selalu penetrasi dua kali tiga kali dia salah karena kurang banyak kalau cuman dua tiga kali mungkin dia harus 200 kali seribu kali karena semakin banyak salah semakin banyak belajar Hai kalau cuman dua tiga kali habis itu dia nggak lakukan lagi ya itu tugas pelatih untuk mendorong enggak papa kamu baru bikin salah berapa kali tiga kali belum 100 kali coba lagi tapi tetap harus dikasih tahu kenapa kok yang dua tiga kali kita digagal karena apa koreksi dikoreksi tapi harus selalu oke selamat sore sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sebelum nanti melakukan praktek tadi saya senang sekali begitu kita mulai sesi pertama jadi teman-teman sudah melakukan proses dari mulai menganalisa pertandingan atau permainan kemudian mencari mendefinisikan masalah dan mungkin yang tadi belum dikupas dan bolak-balik Riki tanya tadi masalah terus setelah itu latihannya apa jadi artinya ada satu step lagi yaitu setelah kita menganalisa kita mendefinisikan masalah setelah itu kita harus mendesain latihannya nah ini saya akan kasih contoh satu simulasi bagaimana videonya pun baru dapat tadi ya meskipun rekamannya kurang bagus tapi kita coba lakukan langsung dari latihan baru satu kali latihan yang all-star dua kali latihan ada satu rekaman ketika mereka game dan kita udah bisa lihat ada satu persoalan yang kita coba rumuskan jadi persoalan dan kita desain menjadi sebuah latihan oke yang pertama saya apa namanya nggak bosan-bosan tujuan mengingatkan bahwa kita main bola seperti ini tujuannya menang bikin gol lebih banyak daripada kita kebobolan ya kita menang dengan cara itu kalau kita mau bikin gol berarti kita harus menyerang kalau kita nggak mau kebobolan kita harus bertahan ya menyerang ada membangun menyelesaikan berdahan ada menganggul lawan membangun serangan ada ada cedera lawan menyelesaikan serangan ya tapi tujuan menyerang adalah bikin gol kita semua tahu tujuan membangun serangan adalah bagaimana bola progres ke depan dan bagaimana kita bisa menciptakan ruang tujuan menyelesaikan serangan adalah mengkonversi peluang yang sudah tercinta jadi gol jadi ini adalah ukuran-ukuran yang teman-teman harus lihat pada saat menganalisa kalau kita ngomong menyerang apakah pertama nomor satu tim kita menciptakan gol kalau kita ngomong membangun serangan apakah bolanya progres ke depan dan apakah kita menciptakan peluang dan apakah peluang itu bisa dikonversi menjadi gol ini adalah checklist untuk teman-teman ngecek apakah timnya teman-teman bermasalah atau nggak bertahan juga sama kebalikannya ya saya cepat aja oke ini sedikit penilaian jadi ini kita gambarkan ini yang paling penting sekali kita tidak berorientasi kepada lokasi sepertiga tengah sepertiga depan sepertiga belakang tapi kita melihat adalah ruang-ruang yang tercinta diantara lini yang putih adalah tim lawan ketika lawan mengorganisasi suatu pertahanan maka ini ruangan yang kita punya yang ngorientis ada ruangan di depan lini pertahanannya lawan ada ruang antar lini tiga namanya ini kita namain rani tiga ada ruang antar lini dua ada ruang antar lini satu dan ada di belakang lini survei membuktikan kebanyakan gol terjadi ketika bisa menerima bola di belakang lini pertama dan asis banyak terjadi di ruang antar lini satu jadi ketika kita menyerang kita berusaha memprogress bola itu bisa mungkin ada disini dan disini yang untuk bisa disini sebaiknya kita sampai disini kalau kita masih main disini ya kita lihat makanya saya kasih skor sebenarnya kalau kita hilang bola disini berarti nilainya juga tapi kalau kita menguasain bola tapi gak kemana-mana itu juga gak bagus juga kita meningkat bola progres disini kita kuasain bola juga disini agak lumayan tapi belum bagus yang paling bagus ketika bola disini dan bola disini dan yang paling bagus sekali adalah ketika bola udah sampai disini kita berhasil menciptakan dua oke jadi seperti ini ya ya ini disini nilainya makin progres makin mengingat oke di dalam bertahan kebalikannya kalau tadi nilainya A yang di atas sekarang A nya yang dibawa karena kalau misalnya lawan ngelang bola disini berarti bagus ya kalau lawan hanya main-main aja disini gak bisa ke depan itu juga bagus dan seterusnya ya jadi kebalikannya bagaimana kita berusaha membiarkan lawan jangan sampai masuk ke area ini bagaimana biar mereka main disini oke sekarang proses pelatihnya gini videonya atau klip hand-neck gambarnya gak terlalu jelas tapi mudah-mudahan bisa membantu karena sejajar gambarnya ini nomor 8 ya ini nomor 6 ini nomor 10 Rialong ke nomor 11 disana ya ya bola dapat lagi dua oke apa yang terjadi ya ketika ada troin dari sini nomor 8 disini yang terjadi adalah ini apa yang terjadi kira-kira mereka berada di ruang yang sama atau menyebar dengan baik ya artinya mereka terlalu berdekatan ya terlalu berdekatan sehingga mudah untuk dijaga itu satu ya yang kedua setelah mereka melempar bola kesini kemudian terjadi apa 3 lawan 4 mungkin dibantu ini menjadi 3 lawan 6 makanya tim kita akan selalu hilang bola dan gak bisa menciptakan peluang ini terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh ya kalaupun hilang bola juga lawan akan bisa melakukan dribbling untuk counter attack ya ini yang dibilang kita akan sulit melakukan eh langsung press ya sulit untuk bisa langsung press kalau kita posisinya tidak merata di ruang antarisi oke ini masalahnya ya kita lihat permasalahannya terjadi pada saat kita menyerang pada saat build up ya kita hilang bola pada saat kita membangun serangan itu permasalahannya siapa aja yang terlibat dalam permasalahan ada 6, 8, 10, 2 dan 5 7, 11 7, 9, 11 oke dimana sepertiga tengah sepertiga depan oke kapan masalahnya muncul saat bola kita progres dari tengah ke depan disinilah masalah mulai muncul masalahnya kenapa ada diskoneksi disini ya terputus kenapa kalau terputus karena nomor 2 nomor 5 statis nomor 7 nomor 11 statis saya tadi udah sampaikan kalau 2 pemain ini berada di dalam 1 garis yang sama 1 garis persika yang sama maka tim kita akan kesulitan untuk 1 terus menguasai bola dan menciptakan keluar yang kedua tim kita akan sulit untuk melakukan 1 pas ya jadi ini yang harus kita rubah oke kita akan melatih posisi pemosisian nomor 2 nomor 5 7, 11, 9, 8, 10 supaya mereka saling berkaitan saling berkoneksi sama kita bisa saling berhubungan jaraknya bagus oke ini solusinya ya kita akan melakukan sedikit rotasi ya kita akan push pullback ke depan 7, 11 masuk 80 nya tahan sehingga akan tercipta ada 4 lini kalau terjadi hilang bola misalnya putih putih lini ini ada 1 layer yang melaput kalau pemain ini yang meruput bola ada 1 layer yang melaput dan seterusnya oke ini struktur latihan kita seperti biasa ada passing exercise P1 ini 2 permainan posisi ketiga pasien permainan pasien offline dan yang terakhir ada lagi tadi oke ini P1 nya nanti mungkin kita akan skip ini karena waktunya singkat mungkin kita akan buat pemanasan yang lebih sederhana karena ini mungkin mau makan waktu untuk pengorganisasinya tapi ini gambarannya seperti ini ini adalah pemain gelandang ya kan ini juga pemain gelandang katakanlah ini anggap nomor 6 ini mungkin nomor 10 ini adalah nomor 5 ini adalah nomor 7 ya dia akan pass ke pemain B pemain ini akan masuk ke tengah kalau tidak diikutin bisa di pass kalau diikuti nomor 2 yang pergi kasih kemudian kasih ke striker striker dribble ke 3 lihat babarannya seperti itu oke ini yang akan kita lakukan nanti P2 permainan posisi kita akan main di area ini 5 lawan 3 ya 6, 8, 10 2, 5 pertama kita main 6, 8, 10, 2, 5 lawan 8, 10, dan 6 6 nya kita batasi hanya bisa di area ini jadi jangka kita main, main, main berusaha untuk cari ke depan nah di saat yang tepat nomor 7, 11 akan masuk bisa pasti ke 7, 11, atau mungkin ke 9 tergantung situasi ya di saat itulah nomor 8, nomor 10 harus ada tahan 2 dan 5 main ya nomor 6 akan masuk ke sana mungkin salah satu 8, 10 akan masuk ke sini main lagi di sebelah sini 5 lawan 8, 10 yang ini ambil push ke depan ini push ke depan main lagi berusaha lagi gantian untuk cari ke sini arti saat bola jalan ke sini 7, 11 nya keluar lagi 2, 5 nya kembali lagi ke posisi ya jadi kita akan bagian ini setelah itu kita akan main pass of play tengah lapangan kita buat kontak di kontak ini ada khusus untuk belantang 3 lawan 3 ini main, main, main kalau kesulitan boleh back pass ke 2 setter back ya di saat yang tepat 7, 11 boleh masuk ke kontak ya kalau mereka diikuti mungkin 2 sama 5 bisa pergi nanti kita akan tambahkan gawang karena tadi di sini banyak yang selalu bicara soal transisi jadi kita akan buat transisi kita buat gawang sehingga kalau 6, 8, 10 yang 7 kalau rebut bola mereka bisa buat gol ke gawang ini bagaimana 6, 8, 10 menjaga posisi supaya 6, 8, 10 ini gak bisa bikin gol ke gawang ini oke ya tapi nanti kita juga bisa tadi problem yang ini kita juga bisa nanti tindak gawangnya di sini ya tujuannya adalah untuk melatih komunikasi 6, 8, 10 ini dengan 3, 4 ya karena begitu rebut mereka bisa ke striker apa yang harus dilakukan 3 dan 4 apa yang harus dilakukan 6, 8, 10 yang tidak bola mereka juga oke kita akhiri dengan main tapi kita lihat nanti waktunya tapi nanti inti latihannya ada di 2 2 ini B2 dan di B3 oke ada pertanyaan? sampai sejauh ini? ada pertanyaan? kak konocon ini saya ambil dari video tapi ini juga mungkin bisa pas dengan beberapa persoalan yang teman-teman hadapi tadi seperti tadi yang presentasi pertama yang bicara soal transisi di area ini ini nanti akan terjadi di sini ya kan di sini nanti jolong ya di daerah ini katanya nanti 8 dan 10 ini 6, 8, 10 ini perannya saat kebun karena nanti pada saat main pasti yang akan terjadi pada saat nanti sudah ke depan 80 nya nanti sudah mau terus ketika terjadi transisi dia merasa kalau saya tidak akan serang oke jadi itu akan terjadi dan inilah yang kita pelan-pelan teman-teman tanya tahu kalau kamu perlu kasih tahu di posisi oke kita kelahiran oke 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 oke